Setelah dua orang tersangka ditangkap, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu tersangka pengeroyokan terhadap penggiat media sosial sekaligus Akademisi Universitas Indonesia Ade Armando, yang pengeroyokannya dialami pada Senin 11 April 2022 lalu, usai demo mahasiswa di depan gedung DPR. Direktur Risas Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, tersangka baru yang ditangkap bernama Dia Ulhak, yang merupakan sosok pria bertopi yang terekam dalam video pemukulan kepada Ade Armando yang viral di media sosial. Dia Ulhak ditangkap di kawasan Serpong, Tanggrang Selatan pada Rabu 13 April 2022 dini hari tadi. Saat ini Dia Ulhak masih diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya. Sementara itu, dua tersangka yang sebelumnya telah ditangkap bernama Muhammad Bagja dan Komar. Dan kini tersisa tiga tersangka yang belum ditangkap bernama Ade Purnama, kemudian Abdul Latif dan Abdul Manaf. Polisi mengultimatum ketiga tersangka yang buron tersebut agar segera menyerahkan diri. Jika tidak akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, proses penyelidikan terhadap kasus pengeroyokan Ade Armando masih berjalan. Polisi masih mencari motif pengeroyokan para pelaku kepada Ade Armando. Saat ini Ade Armando masih dirawat di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta. Kerabat dari Ade Armando, Nong Darol Mahmada mengatakan, kalau kondisi terkini Ade Armando dalam kesadaran yang baik. Nong mengatakan hingga saat ini Ade Armando masih belum dapat diajak untuk bercerita perihal kondisi saat insiden pengeroyokan terjadi. Pihak keluarga juga masih belum mau menanyakan terkait perihal tersebut kepada Ade Armando sebab dikhawatirkan dapat menimbulkan traumatis. Kemudian Direktur Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Adityawati, Gangga Iswari, belum dapat menyampaikan update secara menyeluruh terkait kondisi Ade Armando. Pihak Rumah Sakit hanya menjelaskan kalau hingga kini, Ade Armando masih berada di ruang intensif high care unit dengan penanganan ahli.